Oke teman-teman semua kita berjumpa kembali di tutorial RapidMiner ya Nah kali ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana cara kita bisa melakukan proses Pre-processing atau lebih sering juga disebut sebagai tahapan awal sebelum kita melakukan pengolahan data Atau pemodelan data pada RapidMiner gitu ya Nah pada tutorial video sebelumnya kita udah belajar ya teman-teman Bagaimana kita bisa memprediksi harga rumah menggunakan metode linear regression Menggunakan RapidMiner ini Nah tetapi yang kita pelajari kemarin menggunakan data yang memang sudah didesain secara khusus Datanya itu sudah baik gitu ya Artinya disana datanya gak ada yang kosong lalu juga semua formatnya itu sudah standar Tidak ada outlayer dan juga kita melihat tipe datanya semua sudah berbentuk angka gitu ya Maka kita dengan mudah bisa langsung melakukan ke tahap proses pemodelan gitu ya Namun teman-teman biasanya data yang kita miliki pada kehidupan kita sehari-hari justru yang tidak seperti itu Lebih sering kita mendapatkan data yang belum siap untuk dilakukan proses pemodelan Entah karena datanya yang masih banyak yang kosong atau misalkan format datanya masih ada yang bukan berbentuk angka Lalu juga terdapat outlayer dan lain sebagainya Nah kali ini kita akan memfokuskan bagaimana kita bisa melakukan proses tadi Yang sering disebut dengan istilah pre-processing Ya bagaimana ketika kita menghadapi missing value Bagaimana kalau kita menghadapi data-data yang bertipe polinominal dan lain sebagainya Oke ya itu agenda kita hari ini Kita akan masih menggunakan data yang sama Data house prices hanya saja datanya sudah dimodifikasi Ditambahkan beberapa kolom dan juga ada beberapa data yang missing gitu ya Tidak lengkap Oke silahkan teman-teman siapkan rapid minernya Kita akan mulai mempelajari bagaimana kita bisa melakukan proses pre-processing Oke teman-teman seperti yang sudah saya sampaikan tadi datanya masih menggunakan yang sama ya Hanya saja ada beberapa format yang ditambahkan kolomnya Ada juga yang datanya juga ditambahkan data-data yang kosong gitu ya Agar kita bisa berlatih bagaimana caranya kita bisa menghilangkan data-data yang kosong Atau misalkan apa yang harus kita lakukan ketika kita bertemu dengan data-data yang kosong tersebut Oke kita langsung aja membuka datanya ya teman-teman Nah datanya akan saya import terlebih dahulu ya teman-teman Sini Nah nanti teman-teman bisa gunakan datanya akan saya berikan linknya di deskripsi youtube ya Ini teman-teman bisa download datanya jika teman-teman ingin berlatih menggunakan data yang sama yang saya gunakan Ini saya menggunakan data house prices data set 2 Oke Nah kita akan lihat disini ya teman-teman Apa sih yang kita miliki dengan data ini gitu ya Kita bisa lihat disini di bagian Agak akhir ini ada sebuah kolom bernama School School rating gitu ya Atau rating sekolah Nah tapi sebelumnya saya cerita dulu ya Apa sih Atribut school rating ini gitu Sebenarnya atribut yang menggambarkan apa sih school rating ini Kenapa di data Prediksi harga rumah atau House prices ini Kenapa ada kolom school rating School itu kan sekolah Jadi gini teman-teman Kolom school rating ini Asumsinya Pura-pura nya Kita berada dalam sebuah Kita di sebuah negara yang memang Memberlakukan bahwa Seorang anak itu harus bersekolah di tempat Sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya Gitu ya Atau kalau kita sekarang ini disebutnya Jojo Nasi gitu ya Nah Sehingga orang ketika ingin membeli rumah Dia akan memperhatikan gitu ya Rating sekolah yang ada di sekitarnya itu Ratingnya bagus apa enggak gitu ya Karena kalau ketika sudah ada di lingkungan tersebut Nanti anaknya sekolahnya harus di sana gitu Sehingga Kemungkinan besar Orang yang membeli rumah Akan memperhatikan rating sekolah yang ada di sekitar situ Agar Nanti anaknya bisa mendapatkan sekolah yang bagus Nah itulah kenapa disini ada muncul Atribut bernama school rating Nah lalu juga ada atribut baru Lalu yaitu ini ya teman-teman home type Atau tipe rumahnya Itu ada apartemen Lalu kalau kita lihat di sini ada townhome Ada juga single family Ada tiga jenis Tiga jenis tipe rumah yang dijual Lalu ada atribut baru juga Yaitu city Yaitu kota Dan semuanya ini Kotanya Atlanta ya teman-teman Jadi tidak ada variasi kota lain Sehingga Kita akan hapus nanti Kolom ini Ya karena Udah gak relevan lagi Karena kolom atau atribut bernama city ini Isinya hanya satu nilai Yaitu Atlanta Sehingga Kolom ini sudah tidak relevan lagi Untuk kita lakukan dalam proses Prediksi Karena dia tidak akan mempengaruhi apa-apa Karena nilainya cuma satu Dan lagi Di sini Di bagian school rating Ada banyak sekali kolom nilai-nilai yang kosong Nah kita akan coba menghapus kolom school rating Karena terlalu banyak nilai yang kosong Dari 120 data yang kita miliki Lebih dari 50% Yaitu tidak ada nilainya Di kolom school rating Sehingga kolom ini sudah juga Tidak relevan untuk kita gunakan Sehingga inilah yang akan kita lakukan Bagaimana untuk menghapus kolom tersebut Alasannya kenapa kita hapus kolomnya Karena terlalu banyak data yang kosong Di kolom tersebut teman-teman Kalau kita hapus barisnya Justru nanti data-data yang penting Di kolom yang lain akan ikut hapus Jadi lebih baik kolomnya saja yang kita hapus Karena toh dia sudah banyak yang kosong juga Berikutnya yang ingin saya teman-teman perhatikan Adalah di bagian sini nanti ada sebuah kolom Sebuah nilai ya Nilai yang sangat besar Ada nilai yang sangat besar di bagian tas Atau pajak bangunan ini ya Kita scroll ke bawah Nah ini ya teman-teman Ada nilai yang besar sekali Jadi dia nilainya itu tidak seperti yang lain Bahkan digitanya sudah beda gitu ya Nah kemungkinan besar ini salah input ya teman-teman Karena kalau kita lihat Tidak mungkin pajak bangunan ini sebesar ini Padahal kalau kita lihat dari luas bangunan Ya itu mirip-mirip dengan yang lain Kok pajaknya beda sendiri gitu ya Nah itu yang akan coba kita hapus Bagaimana kita bisa menghapus baris Ketika kita ingin hanya menghapus beberapa baris saja Di data-data yang outlier Ini biasa disebut outlier Atau data yang tidak sama dengan trend Pada umumnya gitu ya Dan data outlier ini bisa mengakibatkan Kalau dalam proses linear regression Akan merusak model ya teman-teman Karena Garis linear regression atau modelnya itu Akan mencoba mengakomodir semua titik gitu kan Kalau ada titik yang di jauh di luar Dia akan berubah juga Modelnya Jadi akan malah merusak gitu ya Nah itulah beberapa hal yang akan kita Coba perbaiki Dan juga kayak ini Data yang tadi Yang host type itu kan bentuknya masih Apa ini teman-teman Masih polinominal bukan angka gitu ya Dan proses linear regression itu Tidak bisa menghitung sesuatu yang bukan angka Sehingga data ini yang tadinya polinominal harus kita convert menjadi numeric Nah kita akan baca bagaimana cara meng-convert data yang nominal menjadi numeric Oke nah kita langsung next Nah disini bagian ini seperti biasa Untuk proses prediksi Atau menggunakan linear regression Tentu kita harus menentukan Atribut mana yang akan kita jadikan sebagai label Nah ini masih sama ya label Atribut yang akan kita jadikan sebagai label adalah ini Last short price Atau harga rumah Jadi kita klik disitu Lalu kita Pilih change role Dan kita pilih disitu adalah label Lalu kita tekan tombol Oke Nah sehingga disini teman-teman bisa lihat bahwa Atributnya atau kolomnya sudah ada Apa namanya Highlight ya Yang menandakan bahwa kolom ini sudah menjadi label Nah lalu kita bisa tambahkan Proses berikutnya yaitu next Nah kita akan masuk ke tahap berikutnya yaitu penyimpanan data Where to store the data gitu ya Jadi dimana kita ingin menyimpan data kita Nah seperti biasa saya akan simpan terlebih dahulu tadi disini Di local repository di bagian data sini Lalu saya beri nama Apa ya disini ya Data With Missing value gitu deh Kita tekan tombol finish Nah lalu kita bisa lihat disini ya teman-teman Di bagian statistics ini kita bisa lihat dulu Kita recap lagi di bagian missing ini atau attribute Dengan nama missing ini kita bisa melihat data-dat mana saja atau attribute-atribut mana saja memiliki missing value Kita bisa langsung dengan cepat mengidentifikasinya Ternyata ada 75 data yang tidak ada datanya pada kolom school rating Sedangkan kita hanya memiliki jumlah barisnya itu totalnya 120 Jadi 75 dari 120 itu angka yang sangat banyak ya teman-teman bahkan lebih besar dari setengahnya Sehingga Atribut atau kolom school rating ini menjadi tidak relevan untuk kita gunakan Karena terlalu banyak kolom yang kosong Ya disini Sehingga kita akan menghapuskan kolom ini Nah lalu teman-teman Kita juga bisa melihat disitu ada data yang sifatnya polinomial Atau nominal ya City ini masih nominal Dan home type juga masih nominal Sehingga city ini akan kita hapus Tapi alasannya bukan karena tipe datanya nominal kita hapus Karena alasannya adalah kalau kita klik disini Dia nilainya hanya atlanta Ya jadi hanya satu nilai 120 data itu nilainya atlanta semua Sehingga akan kita hapus ya Jadi karena tidak relevan Tidak ada variasi datanya gitu ya Sedangkan untuk home type Kita tidak akan hapus Walaupun tipe datanya nominal Kita akan convert Nominal menjadi numeric Ini masih bisa dipertahankan Karena variasi datanya cukup banyak Disini ada Ada empat Ada tiga buah data ya teman-teman Tiga jenis data Ada yang Atau nilai Tiga jenis nilai Ada yang nilainya Tahun home Jumlahnya 68 Single family jumlahnya 48 Dan apartemen jumlahnya 4 Nah untuk yang apartemen ini sedikit sekali ya Sehingga nanti kita bisa Tentukan lah Mau kita hapus atau tidak apartemen ini Karena terlalu sedikit Siapa tahu salah Nginput gitu ya Oke Jadi teman-teman bisa gunakan bagian tab Apa namanya nih Tab Statistik untuk melihat Data statistik secara singkat Dari Dataset yang kita miliki Disana juga teman-teman bisa melihat Nilai yang terbesar Nilai yang terkecil Dan juga Apa namanya disini adalah Average gitu ya Atau rata-ratanya Oke Nah sekarang Kita bisa Kembali ke Bagian design Kita akan import datanya Teman-teman ya Tadi data kita berjudul Data With Missing value Ini data with missing value Kita tarik ke sana ya teman-teman Kita tarik ke Canvas kita Lalu Dari data ini Yang akan kita lakukan Terlebih dahulu adalah Tadi ya Menghapus Beberapa kolom Ya Oke jadi Kalau kita Kembalikan ke Results ini Datanya Jadi yang ingin kita hapus Kolom Langkah awal yang akan kita lakukan Ya Langkah awal yang kita lakukan Adalah menghapus kolom Menghapus kolom Tentunya adalah kolom-kolom yang Tidak relevan untuk kita gunakan lagi Yaitu tadi School rating dan city Ya teman-teman School rating dan city City karena datanya itu cuma Ada satu jenis data Yaitu Atlanta Yang school rating disini Karena terlalu banyak data yang Kosong Ya Jadi Penting bagi kita untuk bisa menganalisis Apa alasannya kita menghapus kolom Baiklah Kita akan Gunakan sebuah operator Bernama select attribute Jadi Kalian ingat-ingat Ada sebuah operator Dengan nama select attribute Patrol ini bisa kita gunakan Untuk menentukan Mana kolom yang akan kita gunakan Dan mana kolom yang ingin kita Tidak gunakan Tidak kita ikutkan Nah tinggal kita hubungkan saja Pin di Pin data Dengan pin operator Lalu di bagian operator Yang sini bisa kita Hubungkan juga Dan disini ada dua cara Teman-teman Ada dua cara yang bisa kita Lakukan Dalam menggunakan operator Bernama select attribute ini Yang pertama adalah Kita akan menggunakan Satu operator Untuk satu kolom Jadi kalau ada dua kolom Yang ingin kita hapus Berarti kita butuh dua operator Nah itu yang akan kita lakukan Karena kita pelajari pertama kali Nah kita pilih di bagian sini Single ya teman-teman Lalu pilih attribute yang ingin kita hapus Attribute yang kita ingin hapus Adalah bernama City Nah lalu Kita invert Jadi Di bagian parameter ini Itu justru Optionnya adalah Memilih kolom Gitu ya Kolom mana yang akan kita gunakan Bukan kolom mana yang tidak akan kita gunakan Sehingga kalau kita memilih city Maka kita harus invert Karena kalau kita tidak invert Justru nanti yang digunakan hanya kolom city Kolom-kolom yang lain akan terhapus Jadi Kita Pilih menu invertnya teman-teman Nah lalu kita Lalu kita Apa namanya Apply Untuk melihat hasilnya Nah Teman-teman bisa lihat disini Sekarang kolom city nya sudah tidak ada ya Sudah tidak ada ya Itu Jadi jangan lupa Menambahkan Opsi invert Ya karena kalau tidak ditambahkan invert Misalkan bisa hilang Bisa hilangkan gitu ya Justru ketika dijalankan Nah yang akan digunakan justru hanya kolom city Yang lainnya juga akan tidak digunakan Oke jangan lupa di invert Nah Berarti kita butuh satu lagi operator dong Ya karena Yang ingin kita hapus ada dua kolom Yaitu Kolom city dan School rating Jadi kita tambahkan lagi disini Gini Lalu kita pilih disini single Kita pilih school rating Oh kita invert Kita jalankan teman-teman Maka disini Kita bisa lihat bahwa kolom city dan school rating sudah tidak ada Nah itu cara yang pertama yang teman-teman bisa Kita lakukan ya ketika ingin menghapus atau ingin Mengabaikan sebuah kolom gitu ya Nah tetapi Jika terlalu banyak kolom yang akan Yang akan nih Yang ingin Kita hapus Maka kita akan terlalu banyak juga menggunakan Operator select attribute ini gitu ya Sehingga kita perlu mempelajari Cara yang kedua ya Bagaimana kita bisa menggunakan satu operator saja Tetapi kita bisa memilih banyak kolom gitu ya Nah sehingga ini akan saya hapus Kolom ini Operator ini maksud saya Lalu saya pilih disini Kali ini pilihannya bukan single ya teman-teman Tapi adalah Kali ini pilihannya adalah Subset Sekali lagi Opsi yang teman-teman harus pilih adalah Subset Lalu select attribute Nah disini Kita bisa pilih attribute-attribute mana saja Yang ingin kita gunakan dan yang tidak Kita pilih semuanya Yang tidak ingin saya gunakan adalah city dan School rating Nah lalu kita pindahkan ke kolom sebelah kanan Sehingga di kolom yang sebelah kanan ini Itu adalah kolom-kolom yang akan digunakan Dan yang sebelah kiri ini kolom-kolom yang tidak akan digunakan Nah seperti ini dan untuk Subset kita tidak perlu Tidak perlu melakukan invert ya teman-teman Yang perlu kita lakukan invert jika kita menggunakan opsi single Nah kita jalankan Nah sekarang kita sudah mendapatkan hasil yang sama Oke gitu ya teman-teman cara menghapus kolom Nah disini teman-teman bisa tambahkan sebuah node Silahkan menghapus Attribute City Dan School Rating Oke Nah cara berikutnya Adalah kita ingin menghapus outlier Outlier itu apa? Data yang memang trendnya itu Tidak seperti data-data yang pada umumnya Nah outlier disini ada Beberapa outlier ya teman-teman Yang pertama adalah ini teman-teman Pada kolom pajak ya Task Kolom pajak Nah ini Kita bisa lihat disini Di dua data terakhir ini Ya Itu datanya beda sendiri Ya tuh nilainya gede ya disini Bahkan digitnya itu udah Beda sendiri Sedangkan kalau kita lihat Di Di Luas bangunan House ini House square footage Ya itu kan luas bangunan ya Nilainya itu gak beda jauh ya dengan data-data yang diatasnya gitu Tapi kok pajaknya beda banget gitu ya Kenapa ada pajaknya bisa bedanya gak karu-karuan gitu ya Nah inilah yang kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mungkin dua data ini salah input gitu ya Sehingga data ini tidak bagus kalau kita gunakan Justru akan merusak model Sehingga kita akan menghapus Kali ini yang kita akan menghapusnya bukan dengan cara menghapus kolom seluruh Tapi dengan menghapus barisnya Nah kita akan mempelajari bagaimana cara menghapus baris Ya bukan menghapus sih Lebih tepatnya memfilter Bagaimana caranya agar kita bisa memfilter baris Oke Kita akan menggunakan operator Bernama filter example Berarti disini Filter Example Nah gitu ya teman-teman Ini kita hubungkan kesini Ini filter example ini Kita pilih bagian add filter Lalu Yang ingin kita filter itu kolom apa Kita pilih Yaitu adalah Pajak ya Task Assess value Dan kita ingin Jika dia lebih besar dari 5.000 Coba kita lihat disini ya teman-teman Nah disini itu kan paling besar seharusnya gak lebih dari 500.000 ya Tapi disini ada yang sampai juta-juta gitu ya Nah Sehingga kita akan memfilter jika ada Pajak yang lebih besar dari 500.000 Maka kita akan hapus barisnya Kemungkinan dia salah input Kita kembali lagi Kita pilih pajak Atau task Atau task Assess value Kita pilih disini yang lebih besar Jika ada yang lebih Jika ada yang lebih Kita seses value nya 500.000 Itu yang lebih besar dari 500.000 itu justru tidak akan kita pilih Kita jalankan Nah ini ya Kalau kita scroll ke bawah Kita sudah tidak lagi mendapatkan Pajak Nilai pajak yang besar Karena sudah tidak di include kan Nah itu caranya Kita kasih keterangan lagi seperti tadi Tidak 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 Nah berikutnya Berikutnya kita ingin mengkonversi data ini Home type Karena datanya masih berbentuk bukan angka Jadi kalau kita lihat disini Semuanya sudah angka Hanya ada satu kolom Yaitu home type Yang datanya bentuknya masih nominal Nah kita harus mengkonversi data ini menjadi numeric Bagaimana caranya teman-teman Kita bisa menggunakan operator Nominal to numerical Kita cari disini Nominal To numerical Ini ya Oke Tapi sebelum kita gunakan ini Nominal to numerical Saya ingin teman-teman Belajar satu lagi ya Belajar satu lagi Bagaimana cara memfilter data Ini kita baru mempelajari satu buah data ya Memfilter satu jenis data yaitu Yang pajaknya lebih dari 500 Itu kita tidak akan ikutkan Tapi Mungkin kita belajar satu lagi Kalau ada kasus yang lain gitu ya Misalkan disini Ada sebuah Kolom ya Yang nilainya ada apartemennya gitu ya Nah Tetapi apartemen disini Home type ini ya Kan ada tiga jenisnya Ada apartemen Single family Ada juga Town home Nah tapi kalau kita lihat Hanya ada empat Baris yang bertipe data apartemen Nah anggaplah Misalkan Misalkan kita menganggapnya bahwa Apartemen ini salah input Seharusnya dia menginputkan single family Ataupun Town home Atau Ya Nah bagaimana cara kita bisa menghapus ini Karena tadi yang kita pelajari kan Bentuknya angka ya Lebih besar dari sekian gitu ya Kalau bentuknya bukan angka gimana Cara memfilternya Nah itu yang akan kita pelajari Anggaplah kita menganggap data ini adalah salah input Asumsinya seperti itu Yang bisa kita lakukan adalah Menggunakan cara yang sama Yaitu filter Example Filter example Sini Kalau kita bisa filter Kalau ini yang kita filter adalah House type Atau home type Nah kita pilih equals ya teman-teman Equals Apartment Jadi kita hanya memilih Home type Yang nilainya adalah apartemen Kalau kita oke Dan lalu kita invert Maka sekarang Kalau kita jalankan Kita Sudah tidak akan mendapatkan lagi Nilai pada home type Yang apartemen Gitu ya Sudah tidak ada Oke Nah sekarang kembali lagi ke Remove Bukan remove nya Jadi meng-convert nominal To numeric Ini saya Bukan kesini aja Bagaimana kita bisa meng-convert nilai Yang nominal ke numeric Adalah dengan cara Klik disitu ya teman-teman Lalu teman-teman Bisa pilih di bagian attribute Filter type nya Kita akan memilih single Lalu attribute nya bernama tadi Home type Dan kita disini Akan memilih dummy Coding type nya adalah dummy Nah jadi teman-teman Dummy itu Akan Meng-convert nilai nominal Ke numeric Dengan cara menambah kolom Dengan cara menambah kolom Sejumlah Variasi data yang ada di kolom awal Maksudnya kayak gini teman-teman Disini kan jumlah variasi datanya ada 3 ya Ada apartemen Single family Dan ada juga Town home gitu ya Nah Jika kita meng-convert Attribute home type Dengan operator nominal Nominal to Numeric Dengan menggunakan coding type nya adalah dummy Maka yang tadinya 1 kolom Akan menjadi 3 kolom Ya Mari kita lakukan Itu ya teman-teman Seperti yang saya katakan Yang tadinya hanya ada 1 kolom Home type Sekarang home type nya ada 3 Home type Home type Hanya saja Home type yang pertama sama dengan apartemen Home type yang kedua sama dengan Town home Dan home type yang ketiga sama dengan single family Artinya seperti ini teman-teman Jika pada town home disini bernilai 1 Maka Baris pertama itu nilainya adalah town home Baris kedua juga gitu Nah tetapi ketika dia bernilai 0 Maka dia bukan town home Tetapi Dia mencari mana yang bernilai 1 Yang bernilai 1 adanya disini kan Di single family Nah berarti Atribut ke 41 ini Nilainya adalah single family Jadi Kita lihat nilai 1 nya ada di kolom yang mana Kalau ada di single family Berarti dia single family Kalau ada di kolom town home Berarti dia town home Gitu ya Sedangkan untuk yang Kolom apartment Itu belum ada Kosong semua ya Karena tadi udah kita hapus-hapusin Nah itu cara mengkonversi Dari nominal ke Numerik Kita bisa lihat sekarang Datanya udah Nggak lagi Berbentuk Text atau nominal Dia sudah berbentuk Angka Hanya saja Walaupun sudah di convert ke angka Kita tetap bisa mengidentifikasi Mana yang Mana data yang town home Dan mana data yang single family Gitu ya Oke Apakah sudah selesai? Saat ini mungkin Untuk mengkonversinya sudah selesai Tetapi kalau kita coba perhatikan Teman-teman Bagian Town Home type Yang apartment Itu nilainya 0 semua Ya kan teman-teman Karena udah nggak ada lagi Data yang apartment Kan udah kita hapus Jadi pertanyaan berikutnya adalah Apakah masih relevan Kolom bernama Home type Apartment ini ada Karena datanya Variasinya hanya 1 Tadi kita udah belajar Kalau datanya cuma Variasinya cuma 1 Kita udah nggak butuh lagi Kolom tersebut Berarti ini Kita hapus Nah nanti setelah ini kita hapus Berarti kan kita tinggal Punya sisanya ya Yaitu kolom Town home Dan kolom Single family Apakah 2 kolom ini 2-2 nya harus kita gunakan? Sepintas mungkin kita bisa jawab Ya gunakan dong pak Karena kan ini Variasinya Nggak cuma 1 Ada yang 1 Nilainya nggak cuma 1 jenis Itu ada 1 Ada 0 Di sini juga ada 0 Ada 1 Oke Tapi teman-teman Kita tidak butuh 2-2 kolom ini Karena Ketika kita lihat di sini Kalau town home Bernilai 1 Udah pasti Single family Bernilai 0 Kalau town home Bernilai 1 Udah pasti Single family Bernilai 0 Dan sebaliknya Jika Home type Atau town home Bernilai 0 Udah pasti Single family Bernilai 1 Kebalikannya Selalu seperti itu Sehingga Karena ini adalah Berkebalikan Selalu berkebalikan Kita cukup Satu kolom aja Teman-teman Gitu kan Dari sini sudah Berketahuan Kalau nilainya 1 Berarti Dia tipunya adalah Town home Kalau nilainya 0 Di kolom ini Berarti dia adalah Single family Jadi kita nggak butuh 2 kolom Gitu ya Oke itu yang akan kita lakukan Menghapus 2 kolom ini Kita sisakan Satu aja Gitu ya Kita gunakan apa teman-teman Gunakan Select Attribute Select Attribute Nah gitu ya Kita pilih Select Attribute Nah lalu kita pilih Subset lagi ya teman-teman Subset Nah semuanya kita Sertakan Kecuali Apartmen Dan Single family Kita sisakan satu aja Oke Lalu apply Jangan lupa di Dicek Apakah Di play dulu ya Oh ini belum Mohon maaf Ini belum bisa hubungkan Kita hubungkan dulu Oke Nah ini hasilnya Kita udah Tidak memiliki lagi Home type yang Single family Maupun yang apartemen Nah teman-teman Pre-processingnya Udah selesai Kita bisa langsung Lanjutkan ke tahap Yaitu Seperti yang sudah dilakukan Sudah kita pelajari Di video sebelumnya Yaitu Split data Kita pilih Sini operator Split data Split Oke kita Hubungkan ke sini Lalu kita Pilih Persentase Untuk data training Dan persentase Untuk data Testing tentunya Jadi 0,7 untuk training Dan 0,3 untuk testing Nah lalu Kita akan lakukan proses Training Menggunakan Algoritma Apa teman-teman Linear Regression Nah disini Nah linear regression ini Membutuhkan Membutuhkan input Berupa data training Nah kita tahu Di split data ini Parameter pertama Berisi data training Jadi kita hubungkan Itu ya Dan Lalu untuk testingnya Gimana Untuk testingnya Dia akan kita hubungkan Kesini Yaitu menggunakan Operator lain Bernama Apply model Sehingga kita harus Tambahkan lagi Operator satu lagi Yaitu Apply model Apply model Apply model ini Ini membutuhkan model Inputannya Inputannya Membutuhkan model Yang dari linear regression Dan Dan Dia membutuhkan data Testing Yang dihasilkan dari Split data Teman-teman bisa memahami Nah Tinggal kita hubungkan Ke bagian result Untuk melihat hasilnya Kita hubungkan Teman-teman bisa lihat disitu ya Hasilnya Ini data yang diprediksi Ini data Hasil Ini adalah Aktual Jadi ini hasil prediksinya Ini aktual Ini hasil prediksi Ini aktual Ini hasil prediksi Jadi kita kalau lihat disini Ada selisih Dan selisihnya itu adalah Errornya Nah jika kita ingin melihat Performance Dari model ini Nah kita bisa menggunakan Satu Operator lagi Bernama Performance Performance Regression Ya Ini kita hubungkan Kalau kita hubungkan kesini Kalau kita bisa lihat hasilnya Nah ini performance-nya teman-teman Bisa lihat Ini Ya Nilai error-nya Dan Ada satu lagi Tahapan yang penting Yang ingin teman-teman juga Selalu berusaha untuk memahami Ini yaitu di bagian Apply model sini Kita hubungkan ya Kalau kita jalankan lagi Nah ada data Seperti ini Bisa teman-teman lihat Disini Banyak sekali informasi Yang bisa kita dapatkan Dari datanya Teman-teman Yang pertama Kita bisa melihat Dari nilai P-value P-value itu adalah Untuk menunjukkan Seberapa Tinggi korelasi Seberapa tinggi korelasi Sebuah atribut Terhadap label Label kita Untuk label yang kita inginkan Itu Atribut yang kita jadikan Sebagai label Itu adalah Last Sold price Nah atribut-atribut ini Tentu punya Korelasi dengan Last sold price Seberapa tinggi korelasinya Seberapa besar Atribut-atribut ini Mempengaruhi Harga jual rumah Itu bisa kita lihat dari sini Semakin kecil nilai P-value-nya Maka semakin besar Korelasinya Justru Teman-teman Kita bisa lihat Mana yang paling tinggi korelasinya Yaitu ini ya Yang bintang-bintang 4 ini Ini Tinggi Jenis rumah itu tinggi Korelasinya Lalu House Square footage Lebar rumah Ya sudah jelas Luas rumah Itu akan sangat berkorelasi Dengan harga rumah Lalu Number of bathrooms Jumlah kamar mandi Ya Dan kita juga bisa lihat Luas semuanya ini Memiliki Korelasi Terhadap label Tetapi kita bisa lihat Mana yang paling tinggi korelasinya Yang bintang 4 Sedangkan yang bintang 3 itu Memiliki korelasi Cuma tidak sekuat Yang bintang 4 Jadi informasi lain Yang bisa kita Dan informasi lain Yang bisa kita lihat disini Ada juga yang Koefisiennya Bernilai negatif Nah apa itu maksudnya Bernilai negatif itu Waktunya gini ya teman-teman Jika Nilai disini Semakin besar Justru dia akan Mengecilkan harga rumah Gimana pak maksudnya Disini katanya tadi Dia sangat berpengaruh Terhadap harga rumah Ya Tapi kok Kalau negatif Justru harga rumahnya Semakin kecil gitu Ya teman-teman perlu bedakan Mempengaruhi itu Tidak selalu berdampak Pada harga Semakin naik gitu ya Seperti ini Mungkin yang contoh yang lebih jelas Yang ini Bathrooms Atau kamar mandi Kamar mandi ini Sangat mempengaruhi Ya Kita bisa lihat Bahwa harganya Di bintangnya bintang 4 Sangat mempengaruhi Harga rumah Tetapi Jika harga Jika jumlah kamar mandinya Semakin besar Justru orang-orang Akan Justru harga rumahnya Akan Turun gitu ya Teman-teman Karena Mungkin fungsionalitasnya Kamar mandi kan Tidak digunakan Setiap saat Jadi orang-orang Mungkin lebih gak suka Kalau sebuah rumah Kamar mandinya Tiga Tapi kamar tidurnya Satu Itu akan menurunkan Harga rumah Nah menurunkan itu kan Berarti mempengaruhi Kan teman-teman Nah pengaruh itu Bisa naik Bisa turun Maksudnya Kalau yang positif Berarti pengaruhnya Semakin besar Dia semakin tinggi Harganya Kalau negatif Semakin besar Justru semakin kecil Sama-sama Mempengaruhi Cuma kebalikannya Nah itu ya Lalu Linear regression Itu akan menghasilkan Sebuah Rumus Atau formula Ya teman-teman Atau persamaan Nah ini Persamaan ya teman-teman Persamaannya seperti ini Jadi Kalau teman-teman Ingin memprediksi Harga rumah Dengan angka yang berbeda Teman-teman Bisa masukkan Angka-angkanya disini Ya Misalkan Berarti rumusnya adalah Minus 13824 Dikali Nilai Home type Lalu ditambah ini Dikali nilai House square footage Lalu kita jumlahin Hasil yang berapa Itu hasil Kira-kira nilai Harga rumahnya Gitu Oke itulah teman-teman Yang bisa saya sampaikan Di bagian Pre-processing ini Mudah-mudian Memberikan sedikit Gambaran Ke teman-teman Bagaimana kita bisa Sedikit bermain Dengan data yang kita miliki Artinya bagaimana kita Merubah Tipe data Atau menghapus kolom Menghapus baris Dan lain sebagainya Menyusurkan dengan kebutuhan kita Ya Oke Terima kasih atas Perhatiannya teman-teman ya Mohon maaf apabila ada Hal-hal yang kurang berkenan Nanti kita akan lanjut lagi Video tutorial berikutnya Adalah kita akan mempelajari Masih tentang teknik prediksi Tetapi Prediksi kali ini Bukan memprediksi Sesuatu yang Sesuatu dengan Dengan label yang Bentuknya continuous Tetapi label yang Bentuknya data Discreen Gitu ya Atau sering bisa kita Sering kita namakan Yaitu Klasifikasi Gitu ya Kalau yang kita pelajari saat ini Itu kan Datanya Bentuknya Apa namanya teman-teman Datanya bentuknya adalah Datanya bentuknya adalah Kontinus Seperti harga rumah Banyaknya Di sebuah Kolam Lalu Banyaknya buah Di sebuah pohon Bentuknya nominal Atau continuous Atau misalkan Banyaknya siswa di sebuah sekolah Itu kan continuous Jadi Jangkauannya panjang Nah yang akan kita Pelajari di video berikutnya Bagaimana kalau nilai yang Atau label yang kita prediksi Bentuknya bukan data yang Kontinus Tapi discrete Misalkan Misalkan Misalnya kita akan Memprediksi Seorang customer itu Akan membeli Atau tidak membeli Itu kan hanya dua Kemungkinan nilai ya Membeli Tidak membeli Itu kan berarti yes or no Nah itu nominal ya Atau discrete Atau satu Atau kosong gitu ya Nah itu akan kita pelajari Pada tutorial berikutnya Bagaimana bisa memprediksi Sebuah nilai Dimana nilai yang akan kita Prediksi itu discrete Oke terima kasih Atas Perhatiannya Semoga video ini Bermanfaat Bagi teman-teman semua Sampai berjumpa Kembali di video tutorial berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati